Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat, ya, meningkat sebesar 2,02%. Dan total market cap mencapai di 2,16 triliun USD. Nah, tapi uniknya apa? Kita bisa lihat markets overall naik, tapi BTC malah sedikit turun, atau ya masuknya lebih ke sideways lah ya. Di mana kemarin itu kan di Rp47.200an, sekarang di Rp47.170an, ya, nah ini merupakan penurunan sebesar 0,26%. Nah, untuk Ethereum, dia meningkat sebesar 0,64% dengan harga Rp3.400an, ya. BNB sekarang di Rp445an, berarti resistennya kemarin tahu dong, ya, sudah ketembus. Nah, lalu selanjutnya ini adalah peningkatan sebesar 3,01%. XRP naik 0,75, Cardano juga sama kurang lebih. Solana nih, ini yang luar biasa. Solana meningkat sebesar 9,87%. Ya, that's good. Nah, sekarang kita bisa lihat daily clues dari Bitcoin. Nah, ini mulai menunjukkan sepertinya Bitcoin momentumnya mulai melemah. Dan jujurnya, ya, nggak aneh juga ya. Kita bisa lihat sudah berapa hari nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. 8 hari Bitcoin semuanya bullish candle. Dan ini merupakan peningkatan totalnya sampai ke week tertinggi itu sebesar 17%. Ya, so, sebenarnya normal aja kalau sampai Bitcoin ada koreksi. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, koreksinya akan sedalam apa? Ya, itu yang penting, kan, supaya kita bisa beli balimednya di mana. Nah, sayangnya kita sebagai trader nggak tahu purchase di mana dia akan berhenti, gitu ya. Maka dari itu kenapa pendekatan gue sih lebih cenderung ke averaging. Nah, seperti biasa, ya, buat yang kemarin yang agresif, ya, udah dapat posisi berarti kemarin. Walaupun sekarang mungkin posisinya lebih ke plus-plus, ya. Nah, ada juga, nah, buat kain yang mungkin medium risk, buat kain juga yang konservatif, mungkin masih menunggu. Nah, jadi nanti ya kita akan bahas lebih detail di belakang. Untuk sekarang, kita akan masuk dulu ke news-nya. Oke, dan kita masuk ke news-nya. Di mana sekolah di Dubai mengizinkan bayar SPP gunakan Bitcoin dan Ethereum. Kita langsung masuk ke beritanya. Nah, jadi salah satu sekolah di Dubai, yaitu Citizen School, akan menerima pembayaran uang sekolah dalam bentuk uang mata Bitcoin, dan juga Ethereum, ya. Dan selain dari itu juga kita bisa lihat, apa alasannya, nih? Yaitu dari pendiri Citizen School, yang bernama Dr. Adil Alzaruni, ya. Mengatakan tujuan pembayaran uang sekolah dalam bentuk mata uang digital merupakan upaya sekolah ini untuk meningkatkan peran generasi muda dalam mencapai ekonomi digital. Nah, di ini kita langsung dari ikut dari dia, ya. Kami berharap dapat meningkatkan peran generasi muda dalam mencapai ekonomi digital United Emirates Arab, ya. Semakin banyak orang merangkul era digitalisasi, anak-anak hari ini akan menjadi pengusaha dan investor masa depan. Ujar Alzaruni, yang dikutip koentelegraph.com. Nah, sementara itu, CEO dari Citizen School, yaitu Hisham Houdroj, atau Houdroge, atau ya, gue jarak bacanya, ya. Dia juga menambahkan, untuk memperkenalkan cryptocurrency dalam pembayaran sekolah ini akan mendorong minat lebih lanjut lagi pada teknologi blockchain. Nah, itu arguably lebih penting lagi, ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi, Uni Emirates Arab menjadi salah satu negara di Timur Tengah yang mendukung aset digital dengan menunjukkan banyaknya peraturan di negara ini yang ramah untuk industri kripto. Nah, salah satunya adalah exchange seperti Binance dan FTX yang baru-baru ini menerima lisensi operasionalnya di negara ini. Nah, regulator negara ini juga meluncurkan rancangan rekomendasi untuk perdagangan NFT. Jadi, luar biasa, ya, untuk Uni Emirates Arab. Oke, dan kita balik lagi ke Bitcoin. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat, ya, Bitcoin, the main resistance-nya adalah MA200 di daily. Dia sudah 2 hari, belum berhasil menembus MA200, dan volume mulai turun di daily, ya. Nah, tetapi kalau kita lihat, di 4 hourly-nya ada sedikit satu keengganan untuk turun Bitcoin. Begitu, walaupun volumenya turun, tapi harganya cenderung, nggak ikutan, ya, walaupun turun, tapi nggak terlalu ekstrim, gitu. Nah, apakah, ya, jangan-jangan, jangan-jangan ini bisa menjadi satu daerah demand lagi untuk BTC, sehingga dia bisa lanjut lagi ke atas. Nah, sekarang, tiga pertanyaannya adalah, apakah dia akan cukup kuat untuk bertahan di daerah demand sini, ya. Ya, possible daerah demand sini, ya. Nah, sekarang, untuk buy limit, nih. Buy limit tentunya ada sedikit perubahan. Nah, untuk kalian yang agresif, kan sebelumnya kemarin gue udah bilang, nih, MA20, tapi MA20 kemarin udah ketembus. Nah, maka dari situ bisa geser lagi ke daerah agresif yang awal, ya, yang bahkan sebelum MA20 sampai ke daerah sini. Yaitu adalah daerah 46.164. Jadi, untuk kalian yang agresif, bisa mulai geser sedikit, ya, ke daerah 46.164 si buy limit-nya, ya. Nah, untuk di daily, buat, apa namanya, yang medium risk dan buat yang konservatif, masih sama, ya. Untuk yang medium risk bisa di 44.467 dolar. Buat kalian yang konservatif, mulai geser, ya, dari hari ke hari. Kemarin di 42.400-an, sekarang di 42.893. Ya, jadi MA20-nya sudah semakin kencang naik ke atas, nih, ya. Nanti pelan-pelan, ya, pelan-pelan yang medium risk sama yang konservatif akan di daerah yang sama, jadinya, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, quite straightforward, ya. Dan buat kalian yang tertarik untuk akumulasi Bitcoin kalian dan altcoins yang lain juga, jangan lupa bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ada macam-macam, ya, nggak harus satu exchange aja. Ada Bybit, ada Maxi, ada Tokocrypto, ada Pionex, dan banyak lagi, ya. Jadi, bagi kalian yang tertarik untuk menggunakan salah satu exchange tersebut, bisa menggunakan link referral kita di bawah. Tentunya nggak wajib, tapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, itu secara aktif membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, mumpung kita baru mulai, ya, DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal, itu yang pertama. Dan yang kedua, ini bukanlah financial advice. Setujuannya hanya untuk edukasi saja, dan sekali lagi, untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting. Oke, dan Cardano, lagi-lagi ditolak untuk ketiga kalinya, ya. Cardano sangat gigih, ya. Kalau jadi cowok tuh mungkin bisa dijadikan satu film sinetron, kali ya, ditolak berapa kali, nih. Tapi nggak nyerah-nyerah, ya. Nah, tapi di waktu bersamaan, ya, kalau sinetron, lo nggak harus mikirin beli di mana, ya. Kalau ini, lo harus pikirin. Nah, menurut gue, nggak terlalu bijak kalau kita paksain beli diresisten di sini, ya. Apalagi kita bisa lihat, basically, sejak tanggal berapa, nih? Tanggal 26 Maret, ya, Cardano masih terus RSI-nya di atas dari 70. Artinya apa? Overbought, ya. Jadi, walaupun masih bisa bertahan di sini, ini, andaikan ada peluang naik pun, menurut gue resikonya nggak worth it dibanding kita paksain beli di sini, ya. So, maka kita harus tunggu dulu pullback untuk dari Cardano, nih. Nah, pullbacknya di mana? Untuk yang agresif, bisa pertimbangkan di MA50. Kemarin gue udah bilang, kan, 20 di-skip dulu aja, karena 20 udah terlalu deket sama resisten, gitu. Jadi, kalau gue pribadi, mendingan di 50, ya. Nah, kalau 50 ini, di daerah 1 dolar lebih 14 sen. Dan ingat, walaupun gue bilang ini lebih nggak resiko dibanding MA20, tapi kalau lo beli di MA50 di form Richard ini, masuknya masih ke agresif, ya. Nah, untuk yang lebih ke medium risk, medium risk bisa pertimbangkan di daerah 1 dolar lebih 3 sen. Masih sama kayak kemarin. Dan yang konservatif, semakin dekat, nih, ya. Nah, angkanya semakin dekat ke running price. Kemarin itu di harga 1 dolar, eh, sorry, di 97 sen. Sekarang sudah di 99 sen. Ya, jadi ya, kalau yang konservatif, ya, lebih bersabar saja, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Dan, ya, sebentar lagi yang konservatif sama yang medium risk akan nggak terlalu beda jauh di sini, nih. Jadi, ya, ya, kita lihat, nih, dalam beberapa hari ke depan. Apakah Cardano akan mulai terkoreksi, atau jalan-jalan mulai hari ini akan terkoreksi, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Dan, kalau untuk di wikrinya, kita lihat juga, ya, dia ke-reject juga oleh MA20. Jadi, sebenarnya, ya, daerah sini cukup kuat secara resistennya, ya. Oke, dan selanjutnya adalah Harmony. Karena sudah ada beberapa yang komen di bawah, nih. Bang, udah lama nggak bahas Harmony. Lucu ngomongnya gitu. Bukan request. Kadang-kadang ngomongnya gini, kayak, Bang, udah lama, Bang, nggak bahas Harmony, nih. Kenapa, Bang? Ya, karena kurang ada yang request. Kalau ada yang request, ya, gue bahas juga, ya. Nah, jadi hari ini update untuk Harmony, ya. Nah, overall, Harmony secara price action not bad, ya. Dia masih terus ikut price action BTC, ya. BTC rally, dia ikutan rally. Nah, tetapi, kita bisa lihat momentumnya nggak terlalu besar. Kalau kita bandingin dengan Cardano, kita bandingin dengan Solana, apalagi Luna, ya. Luna sama beda sendiri, ya. Tapi, ya, kita bisa lihat untuk Harmony, dia nggak terlalu kuat momentumnya. Nah, dan sekarang PR dia sebenarnya belum selesai, nih, ya. Kemarin itu PR dia close di atas dari lower high, ya. Walaupun mungkin kalau kita hitung banget, mungkin bisa aja di atas sedikit. Tapi, terlalu tipis. Nah, maka PR dari hari ini untuk Harmony adalah close daily di atas dari saat berapa, nih, ya. Sorry, dari 16 cent, ya. Dari 16 cent dengan lebih tinggi. Kalau bisa, cukup signifikan. Kalau bisa close di sekitar 17, gitu, ya. Kalau bisa di atas 17 cent, itu bisa menjadi satu pertanda yang bagus untuk Harmony. Itu karena, kalau sampai masih ketahan di darah sini, dan lanjut turun, ya. Artinya apa? Berarti ini masih menjadi satu resisten, ya. Nah, jadi untuk sekarang, itu PR-nya. Dan kalau untuk buy limit, ada di beberapa tempat, seperti biasa. Nah, untuk yang high risk, seperti biasa, kita ke 4-hour recharge. Bisa pertimbangkan MA20. Nah, MA20 itu ada di daerah 16 cent milil. Mungkin lebih tepatnya pakai koma aja, ya. 0,1637. Ya, itu untuk MA20. Dan itu untuk yang agresif, tentunya, ya. Nah, kalau untuk yang medium risk, bisa kalian pertimbangkan di MA50. Ya, MA50 ini sekarang ada di 15 cent, ya. Nah, kalau untuk konservatif, sudah tahu dong, ya, itu adalah kalian harus lebih bersabar lagi menunggu Golden Cross, dan tunggu pantulan di MA20 di daily. Ya, jadi jangan sampai ketukar. Kalau untuk agresif, MA20 juga, tapi di 4-hourly. Kalau untuk yang konservatif, di MA20 yang nanti sudah Golden Cross, dan itu di daily, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Harmony. Oke, dan selanjutnya Solana. Solana berhasil menyelesaikan PR dia, ya. Jadi, lucu nih, udah 2 hari, nih. 2 hari dia nembus dengan cara yang mirip-mirip, ya. Jadi, dia kemarin sempat ke-reject di sini, ya. Di daerah, ya, tanggal 28 Maret, lah. Dia ke-reject oleh si Resisten di daerah 110. Besoknya langsung bahas dendam. Tembus tipis-tipis. Besoknya udah tembus tipis. Malah hajar naik lagi. Ya, menembus daerah 117 dolar. Nah, jadi tentunya bagus. Karena kenapa? Struktur mulai pecah, ya. Struktur bearish-nya mulai pecah. Jadi, kita bisa lihat, nih, overall, ya, sejak tembus dari MA200, dia terus membuat lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Nah, sekarang kita bisa lihat, untuk Solana, dia mulai membuat apa? High, higher low, higher high, higher low, higher high, dan seterusnya. Ya, dan struktur mulai pecah, artinya apa? Mulai berubah dari trend bearish ke trend bullish, ya. Nah, jadi sekarang PR dari Solana adalah mempertahankan 117 dolar sebagai support. Kok dia bisa lakukan seperti kemarin, nih? Kemarin juga retest, kan, nih? Retest sampai terendahnya itu di 107. Ya, tetapi langsung menemukan momentum lagi dan kembali ke atas. Nah, tentunya price action seperti ini lagi yang kita perlukan untuk hari ini. Untuk supaya Solana bisa lanjut lagi ke atas. Nah, berarti kemarin, nih, yang high risk yang ngambil posisi di sini, udah profit, ya. Profit 2%, nih. Profit sekitar, uh, gila juga. Profit sekitar 10%an, ya. Nah, jadi, ya, kadang-kadang gitu, ya. Agresif kadang-kadang bisa jadi lebih profit. Tapi di waktu bersamaan, kalau lagi nggak pas, ya, malah bisa lebih poncos, gitu. Jadi, ya, kita nggak pernah tahu, ya, market itu nggak akan pernah ngasih tahu spesifiknya mereka seperti apa. Mereka bisa kasih indikasi, tapi nggak akan ngasih gambaran purchase. Gitu, ya. Nah, jadi, bisa diulang lagi, nih, untuk yang agresif, gitu, kesannya. Nah, kemarin agresif di sini, ya, di 110. Nah, sekarang agresifnya mulai bergeser lagi. Geser ke 117. Nah, gila, ya, keren. Yang kemarinnya ini 117 resistance, sekarang jadi buy limit untuk yang agresif. Dan buat yang ternyata agresif, sekarang ini masuknya ke medium. Nah, luar biasa, ya. Jadi, gue ulangi, nih, untuk yang agresif, kalian bisa buy limit di daerah 117 dolar. Ya, tapi ingat, ini dalam kondisi RSI-nya overbought, ya. Jadi, ini bener-bener agresif, Paul, ya. Nah, untuk kalian yang lebih medium risk, bisa pertimbangkan 110. Ya, jadi mulai berganti, nih, ya. 110 kemarin agresif, sekarang ke medium risk. Nah, untuk yang konservatif, seperti biasa, santai di bawah, ya. Masih di daerah 95 dolar, lebih 74 set. Ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Solana. Dan, Golden Cross, ya. Solana ada Golden Cross. Jadi, ada kemungkinan juga bisa koreksi. Jadi, ya, lu pertimbangin sendiri, ya. Lu tipenya trader seperti apa. Kalau high risk, banget, ya. Silahkan hajar di sini, medium di sini. Konservatif, ya, santai di bawah. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Matic. Nah, untuk Matic, kita bisa lihat, ya. Ini seperti campuran ceritanya BTC dan Cardano. Ya, tapi kalau BTC kan bedanya idea di MA200, nih, ya. Nah, kalau Cardano, dia ketolaknya oleh daerah struktur di sini. Ya, maka jadi gue bilang Matic ini kayak campuran BTC dan Cardano. Sama-sama ketolak, tapi beda resisten. Nah, jadi untuk Matic, sekarang seperti apa, nih? Volume cenderung turun. Ya, maka secara momentum, sepertinya cenderung bisa lebih bearish. Ya, jadi ya, harus lebih siap-siap ke situ, ya, secara garis besarnya. Nah, sekarang kita update, ya. Untuk buy limit. Yang medium risk bisa pertimbangkan di daerah 1 dolar lebih 55 set. Ya, itu adalah MA50, ya. Nah, yang sekarang semakin kuat konfluensinya, bentar lagi, dengan MA20 plus juga daerah 1 setengah dolaran. Eh, sorry, 1 dolar lebih 53 set, ya. Nah, jadi itu untuk yang medium risk. Nah, untuk konservatif seperti biasa, ya, tunggu Golden Cross, udah MA20 di atas, baru kita track, nih, di mana. Ya, kita pasang buy limit dari situ, ya. Itu untuk yang konservatif. Nah, untuk yang agresif, ya, coba kita lihat, ya, masih ada MA50 sebenarnya. Di daerah 1 dolar lebih 62 set. Ya, jadi gue ulangi. Untuk yang agresif, bisa di 1 dolar lebih 63, sorry, lebih 63 set. Itu untuk agresif. Untuk yang medium risk, ya, bisa pertimbangkan di 1 dolar lebih 55 set. Ya, nah, untuk yang konservatif, ya, tunggu dulu sampai Golden Cross, baru kita lihat MA20 ini di harga berapa. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic secara overallnya, dibilang extremely bearish juga nggak, RSI juga belum overbought sih. Tapi MA200-nya sepertinya cukup menyebalkan bagi Matic. Ya, so, itu harus kita pertimbangkan. Plus volume, volume terus turun, ya. Dan kalau kita lihat di weekly-nya, Matic minimal, ya, kemarin weekly close-nya bagus banget. Ya, bagus banget, dimana dia close-nya sangat kuat di atas dari MA50. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah dalam, ya, 4 hari ke depan, ya, Matic bisa close weekly di atas dari MA20 atau tidak. Kalau sampai bisa juga, that's a very strong move dari Matic. Oke, dan selanjutnya BNB. Nah, untuk BNB, bagus, ya, dia menyelesaikan PR dia. That's good. Dimana kita tahu PR-nya kemarin kita bahas, ya, dia kemarin lusa tembus, technically, ya, tembus 433. Tapi terlalu tipis, gue bilang. Nah, maka dari itu, perlu momentum lagi, lebih tinggi, supaya close-nya jelas di atas dari 433. Dan, literally, itu dilakukan oleh BNB, ya. Kemarin, dia berhasil close di 4, berapa ini, 442. Ya, artinya, ya, dengan sangat jelas di atas dari 433. That's good. Artinya, resisten ini sudah sangat jelas ditaklukan. Tinggal pertanyaannya, apakah retest kemarin di sini sudah cukup untuk konfirmasi bahwa 433 ini menjadi satu daerah support. bagi BNB atau tidak. Nah, itu kita harus lihat dalam berbagai ke depan. Nah, untuk sekarang, kita bisa lihat, ya, jadi, kita update, nih, update by limit. Untuk kalian yang agresif, sekarang bisa pertimbangkan di sini, nih, ya, yaitu di 4-hour chart. Di MA20, ya, yang sekarang ada di 436 USD. Nah, di waktu bersamaan, ini cukup dekat dengan daerah 433. So, that's good, ya, ada confluence, gitu. Nah, ini untuk yang lebih keagresif. Nah, untuk kalian yang lebih medium-raised, bisa tetap pertimbangkan di daerah 410. Ya, ini bagusnya kenapa? Karena dia ini ada struktur juga di sini sedikit, ya, terjadi juga satu struktur. Terjadi retest, dan akhirnya jadi struktur juga, gitu ya, karena retest, jadi ada struktur. Nah, itu untuk yang medium-raised. Nah, untuk yang konservatif, nggak terlalu beda jauh sih sebenarnya, ya. Kalau medium kan di 410, kalau yang konservatif di 403 sekarang. Jadi, bentar lagi, yang medium sama yang konservatif akan di satu tempat yang bersamaan, ya. Jadi, bentar lagi kalian akan jadi apa ya? Sekutu, gitu kesannya, ya. Sekutu by limit, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, ya. Gue ulangi, untuk yang agresif, bisa di MA20, atau arguably bisa juga di 433. Ya, untuk yang agresif, sekali lagi. Nah, untuk yang medium-raised, bisa pertimbangkan di 410. Untuk yang konservatif, bisa di 403 dolar. Atau mungkin kalau dibuletin lebih tepatnya 404 dolar, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk BNB. Dan lanjut ke si anomali, yaitu adalah Luna, ya. Luna kemarin sudah, ya kemarin lusa tepatnya, kemarin lusa sudah overbought. Padahal, ya, overbought, kemarin open dan close di luar dari Bollinger Band, ya. Di luar dari Upper Bollinger Band. Ini jujurnya nggak terlalu sering terjadi, ya. Nah, ini mungkin menunjukkan memang seberapa kuatnya momentum dari si Luna ini, ya. Tapi, baik lagi, ya. Semua aset pasti ada koreksi pada waktunya. Maka dari itu, jangan pernah paksain beli di resisten. Ya, sebagus-bagusnya resisten. Sebesar apapun kemungkinan lo bisa pump setelah resisten. Menurut gue nggak worth it kalau kita paksain beli di situ, ya. So, kita akan update nih buy limit, ya. Buy limit untuk Luna. Nah, yang pertama, kalau kalian agresif, udah tentunya udah jauh dari 95, ya. Udah harus pindah ke 4-hour Richard. Nah, untuk yang agresif, sudah semakin dekat nih, MA20. Yaitu di 102 dolar. Ya, 102 dolar lebih 65 cent, tepatnya. Jadi, buat kalian yang agresif, bisa pertimbangkan di daerah situ, MA20 di sini, ya. Nah, untuk kalian yang lebih ke medium risk, boleh pertimbangkan di daerah sini. 95 dolar lebih 90 cent. Nah, di waktu bersamaan, ada confluence untuk sekarang, ya, dengan MA50 di 4-hour Richard. Ya, tapi itu lebih ke confluence saja, ya. Jadi, gue ulangi, untuk yang high risk, bisa di MA20 di 4-hour Richard. Dan untuk kalian yang medium risk, bisa pertimbangkan di 95 dolar, ya. Nah, dan kalau buat kalian yang bingung, kenapa 95 dolar ini menjadi satu daerah support, karena sebelumnya ini adalah struktur resisten, ya. Struktur resisten di sini, tapi pada tanggal 28 Maret, dia ketembus. Dan teorinya, apabila satu resisten tertembus dengan momentum yang cukup kuat, apalagi sampai all time high, harusnya bisa berubah menjadi support yang baik. Itu secara teorinya, ya. Nah, untuk kalian yang konservatif, seperti biasa, masih ada di MA20. Yang sebentar lagi, sebenarnya mendekati ke 95 dolar. Ya, jadi, sekarang kondisinya orang-orang yang konservatif dan yang medium risk semakin dekat, nih, posisinya, ya. Lama-lama kalian akan ada di tempat yang bersamaan, and that's okay, menurut gue, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Luna. Oke, guys. Jadi, itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen men-support channel kita, ya, TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Gak wajib, ya. Tetapi, apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, Tokocrypto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun gak wajib, tapi kalau lu menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.